Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron bida dari surgamu Dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru Informasi terbaru dan alur cerita sinetron Bida dari surgamu yang tayang untuk episode hari ini Ya guys kita semua sudah menegangkan dan cukup sangat begitu perihatin dengan kali ini Keadaan kesehatan dari seorang Sakinah Yang nampaknya Sakinah pun saat itu sempat memberitahu kepada semuanya Tentang penyakit yang diderita selama ini terhadap dirinya Dan bahkan ya guys disitu juga kita pun diperlihatkan adanya ibu lau Uza yang sangat begitu menangis bersedih karena ia pun sangat begitu terkejut Saat Sakinah pun disitu memberitahu kalau penyakit yang selama ini menderita di dalam tubuhnya Yaitu penyakit tumor ganas ya guys seram sekali dan disini juga Kita pun diperlihatkan adanya keharmonisan yang memang sangat begitu menyedihkan Ketika kita mengetahui saat itu bahwasannya Dennis telah memutuskan untuk permintaan terakhir dari Sakinah Dan menuruti semua kemohon dari Sakinah yaitu untuk menikah dengan seorang Angel Karena saat ini Sakinah pun baru bisa mengikhlaskan Dennis untuk bisa dicintai oleh seorang Angel Yang nampaknya Angel pun telah menyukai Dennis dari sejak awal Ketika mereka bertemu dan dimana kali ini kita pun akan sangat semakin seru dengan alur dan kisah cerita di episode mendatang Lalu bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya ya guys Nampaknya akan sangat semakin seru lagi Untuk kita lihat namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu Namun sebelum lanjut juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doa bida dari surgamu ke depannya semakin menarik Lagi agar supaya bisa bersaing di ranting yang paling teratas Nah guys di episode sebelumnya kita pun mengetahui bahwasannya disini datangnya sosok ibu Linda Yang dimana ibu Linda disini secara tiba-tiba langsung saja pergi ke rumah dari pak Mario Dan disitu ibu Linda juga sempat mengatakan kalau dirinya adalah sosok ibu kandu Sakina Yang selama ini mungkin dirahasiakan oleh Sakina Begitu juga dengan ibu Lauza Dan tentu ibu Lauza pun sangat begitu Dengan perihal adanya seperti ini Karena ia pun saat itu merasa kesal dengan adanya ibu kandung Palsu dari seorang Sakina Betul sekali ini adalah sosok dari ibu kandung yang memang telah direncanakan oleh seorang Fadil Begitu juga dengan ibu putri yang nampaknya mereka pun saat ini selalu berhantu hias Untuk supaya bisa mendapatkan Sakina Dimana putri yang saat itu selalu mendukung Fadil untuk selalu mendapatkan Sakina Yang nampaknya kali ini ibu palsu dari seorang Sakina pun berpura-pura Kalau dirinya memang ibu kandung dari seorang Sakina Yang telah ditinggalkan Sakina pada episode lalu Dan kita juga diperlihatkan nampaknya kali ini ya guys Disini Fawla yang sangat begitu kurang percaya Dimana ibu Lauza sendiri disini meminta kepada ibu Tina tersebut Untuk mengumpulkan sebuah bukti dimana ia pun harus memberikan sebuah tes DNA Agar supaya mereka semua bisa dipercaya Dan tentu Pak Mario disini tak mau juga melihat kelayan dan kehabisan dari seorang ibu Linda Yang nampaknya kali ini ibu Linda pun akan segera dipenjarakan Apapun lah dirinya menjadi sosok ibu kandung palsu terhadap Sakina ya guys Disini lain juga kita pun diperlihatkan ketika mengetahui bahwasannya Dennis dan Andrew Saat ini sedang berlomba gendong istri dimana saat itu Dennis pun memenangkan pertarungan tersebut Karena saat itu Dennis pun belum menyadari ketika ia mengetahui kalau Sakina saat ini sempat terpingsan ketika ia digendong Nah disini ya guys dimana Sakina pun harus dibawa ke rumah sakit sehingga semua pun panik dan gelisah mengetahui Sakina yang saat itu sempat pingsan ketika berada Belomba bersebandangan Andrew dan Namira Dan pada cuplikan trailer hari ini kita pun diperlihatkan adanya Sakina yang mengakui semua penyakit yang didaritannya selama ini Dan tentunya hal ini membuat ibu Lauza pun shock karena ibu Lauza sendiri sebagai mama mertua dan sebagai ibu kandung dari Sakina merasa terkejut Sekali apabila Sakina saat ini telah mengidap penyakit yang sangat begitu mematikan ya guys Disitulah dimana para pemeriksa dan semua kita mengetahui kalau penyakit Sakina yang sangat begitu mematikan Disinilah dimana Sakina pun meminta kepada Dennis dan ini adalah salah satu permintaan terakhirnya Dimana Dennis pun harus segera menikah dengan Angel dan hal ini membuat Andre Namira begitu juga dengan yang lainnya sempat terkejut dan shock Sekali saat itu apabila Dennis pun tidak melakoni hal tersebut Karena yang dipikirkan dari seorang Sakina hanyalah melihat seorang suami yang sangat begitu bahagia Dan dia pun harus mendapatkan sosok wanita yang menjadi pendamping hidup dari seorang Dennis Namun kali ini ya guys terlihat dari sosok Haidar yang sempat ajak berkomunikasi dengan seorang Sakina Dan disini ibu Haidar juga sempat ingin memberitahukan kepada ibu Lauza yang sebenarnya tentang peristiwa Kalau selama ini Sakina telah mengidap penyakit yang sangat begitu mematikan Dan tentu ketika Haidar dan Paula pun sedang berkomunikasi disini Terlihat di babangus kecil si Padil yang sempat mendengarkan percakapan antara Dan juga Lauza dan pada juga sempat terkejut ketika mendengar bahwasannya Sudah mengetahui siapa ibu kandung dari seorang Sakina Karena saat ini Padil pun memang sengaja untuk supaya bisa mencari dan mengorek-ngorek tentang informasi kebenaran siapakah ayah kandung dari seorang Sakina Lalu apakah yang akan terjadi di episode mendatang ya guys Karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan cerita nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratif Bila ada kesalahan mimin mohon maaf mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh